Bismillahirrahmanirrahim Marilah kita buka dengan doa Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidini ilman warazukni fahma Ya Allah tambahkanlah ilmu kepada hamba Dan anugerahkanlah kepada hamba pemahaman yang benar Amin Ya Rabbal Alamin Baik, anak-anak ustadz yang teramati Allah Pada hari ini kita akan melanjutkan pertemuan pada hari ini Kita akan belajar sistem gerak pada manusia Nah, sebelum kita belajarnya Kita sedikit review kembali materi yang telah kita pelajari minggu pertemuan lalu Yaitu tentang soal Ini ustadz menjelaskan soal yang pertemuan lalu Perhatikan anak ustadz ini masih tentang gerak ya Hukum Newton Sebuah benda mendapat gaya sebesar 30 newton Masanya 5 kilogram Maka percepatannya adalah Nah, setelah kita membaca soalnya Buat diketahui anak ustadz ya Biar terbiasa Dik itu diketahui Gaya Lambang gaya adalah F Ya Kenapa lambang gaya F? Karena bahasa inggris gaya adalah Ada yang tahu anak ustadz? Force Tulisannya F-O-R-C-E Force Ya, force Ya Makanya lambangnya F F-nya 30 newton Masanya 5 kilogram Lambang masa M M sama dengan 5 kilogram Maka percepatannya adalah Nah, percepatan lambangnya apa? Lambangnya adalah A Kenapa? Bahasa inggris percepatan ada yang tahu? Ya, pintar Masya Allah Percepatan bahasa inggrisnya acceleration Ya Nah, maka F sama dengan M kali A Dari mana harus saya tahu F sama dengan M kali A? Nah Ini adalah tentang hukum Newton Nah Salah satu cara untuk mengetahui Kita menggunakan rumus apa Lihat yang diketahui apa-apa saja Itulah manfaatnya kita membuat diketahui F ada M ada Yang ditanya A Rumus yang ada F-nya Rumus yang ada M-nya Apa rumusnya? F sama dengan M kali A Rumus hukum kedua newton Kebetulan ini memang tentang gerak Ya, materi kita tentang hukum Newton Pertemuan sebelumnya Nah F sama dengan M kali A Tetapi yang ditanya A Bukan F Kalau yang ditanya F Rumusnya F sama dengan M kali A Kalau yang ditanya A Apa rumusnya? Gampang Kan sudah belajar segitiga ajaib Di pelajaran gerak Pertemuan pertama Ya, maka ketika ditanya F M kali A Ditanya A F dibagi dengan M Ditanya A F dibagi M Ditanya M apa? Ditanya M F dibagi dengan A Paham mana Ustadz? Insya Allah paham ya Baik Nah, sebelum kita menjawab Ada pun rumus F sama dengan M kali A Maksud rumusnya ini Definisinya seperti ini Ustadz ya Ini ada definisinya ini F itu Berbanding lurus dengan M Dan M ini Berbanding terbalik dengan A Ya Nah, kalau dia pembagian Berbanding lurus Kalau perkalian Berbanding terbalik Ya Baik Kita lanjutkan A sama dengan F Per M F nya berapa Anak Ustadz? F nya 30 Newton Masukkan nilai 30 Newton Per Per itu berarti dibagi Ya Dibagi Berapa nilai M? M nya 5 kilo 5 kilogram 30 Newton Dibagi 5 kilogram Berapa hasilnya Anak-anak Ustadz? 30 bagi 5 Hasilnya 6 meter Per sekon Mudah bukan? Insya Allah Sangat mudah Baik Nanti Kalau anak Ustadz Ingin lebih paham Boleh nanti Mengulang kembali Video Channel ini ya Baik Kita lanjutkan Kita masuk ke Pertemuan hari ini Yaitu tentang Sistem gerak pada Manusia Ada pun yang hari ini Kita bahas adalah Yang pertama Tentang sistem gerak Rangka Ya Rangka itu Kita pelajari Dimana nanti Anak-anak Ustadz semuanya Ya Tujuan pembelajaran hari ini Yang pertama Mengetahui Sistem gerak pada manusia Yang kedua nanti Mengetahui Apa? Mengetahui Jenis Jenis itu Tulang Dan insya Allah Kalau sempat pada hari ini Kita akan bahas tentang Ya apa? Tentang otot Dan sendi Ya Nah Mudah-mudahan sempat pada hari ini Baik Kita lanjutkan Gerak pada manusia Ya Kenapa kita bisa bergerak Yang pertama Gerak itu adalah Karunia Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau Allah tidak berkehendak Kita tidak bisa bergerak Bisa jadi kita lumpuh Bisa jadi kita Di kuburan Tidak bisa bergerak lagi Ya Tapi Allah berkehendak Memberikan kita umur yang panjang Oleh sebab itu Orang anak Ustadz Ayo kita bergerak Untuk kebaikan Gerak dalam sholat Ya Gerak dalam Ibadah lainnya Ya Dan lain-lain Oleh sebab itu Ya kita akan pelajari Gerak pada hari ini Gerak pada manusia Terbagi menjadi Dua Yaitu gerak pasif Dan gerak aktif Ya Pasif itu artinya Tidak bebas bergerak Atau kaku Sedangkan aktif Aktif itu artinya Mudah bergerak Atau lebih Bebas Nah Apa sih Alat gerak pasif manusia Alat gerak pasifnya Adalah Rang Rangka Sedangkan Alat gerak aktifnya Adalah Ok Otot Nah Kalau kita menggerakkan Tangan kita Misalnya ketika gerakan Pakbir Tangannya naik ke atas Ya Dalam sholat ya Nah Baru bersedekat Dan Sampai akhirnya Salam Ya kan Tubuh kita bergerak Nah Baik Nanti kalau ada pertanyaan Apa Alat gerak aktif Manusia Jawabannya adalah O Otot Ya Kalau ada pertanyaan Apa alat gerak aktif Pasif Manusia Jawabannya adalah Rang Rangka Baik Kita lanjutkan Anak-anak ustad Fungsi Rangka Nah Ternyata Rangka memiliki Fungsi Oleh sebab itu Kita syukuri Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita dikasih rangka Ya Rangka yang sempur Sempurna Baik Di antaranya adalah Rangka sebagai Formasi bentuk tubuh Rangka sebagai Formasi sendi-sendi Rangka sebagai Pelekat Otot-otot Rangka sebagai Pengungkit Ya Dan Rangka sebagai Penyokong berat badan Dan lain sebagainya Masya Allah Banyak sekali Fungsi rang Rangka Baik Paham ya Anak ustad Ya Kita lanjutkan Kita akan membahas Selanjutnya Pengelompokan Rangka manusia Nah Rangka manusia Dikelompokkan menjadi Dua Yaitu Rangka Aksial Dan Rangka Appendicular Pernah Pernah dengar Anak-anak ustad Pernah ya Ya pernah lah Barusan ini ustad Sebutkan Rangka aksial Artinya Ya Sebagai Penegak Tubuh Penegak tubuh Tubuh kita bisa Tegak Ya Nah Sedangkan rangka Appendicular Ini sebagai Alat gerak Ya Nah Paham ya ustad Ya Aksial dan Appendicular Sudah bisa dibedakan Insyaallah Kita lanjutkan Rangka aksial tadi Sebagai penegak Apa-apa saja Yang termasuk Aksial Tulang Tengkora Tengkora itu yang mana Kalau ini gambar Tengkora ya Tengkora itu yang mana Tengkora itu bagian Kepala Ya Nah ini bagian Vital Jadi harus Kita Jaga nih Nikmat Allah yang ini Jangan sampai rusak Rusak itu macam-macam Nah ustad Ya Karena benturan Ya Karena Faktor Usia Ya Dan lain-lain Tulang belakang Tulang belakang Ini bagian belakang Ya Tulang dada Ini bagian depan Tulang dada Dan tulang rusuk Ini rusuk kita Ya Ada pun masing-masing Memiliki fungsinya Masing-masing Ini fungsinya untuk otak Ya Untuk melindungi bagian otak Bagian depan Rangka Dada Tulang belakang rusuk Ini melindungi Bagian Dalam Badan Tubuh Seperti jantung Dan lain-lain Tulang Tengkora Bagian kepala Ya Bagian kepala Tulang atas Ya Ada tulang Ubun-ubun Jumlahnya Dua Tulang kepala Belakang Jumlahnya Satu Tulang baji Jumlahnya Dua Tulang pelipis Jumlahnya Juga Dua Bagian wajah Atau Muka Ya Tulang rahang Atas Rahang bawah Ya Ini rahang Ini Dekat mulut Pipi Langit-langit Hidung Tulang air mata Tulang lidah Ternyata lidah Bertulang Siapa yang bilang Lidah tidak bertulang Ternyata lidah Juga ada Tulangnya Masya Allah Tulang dahi Dan tulang Tapis Bagaimana Ustaz Paham ya Tulang-tulang Ya Baik Ada yang tidak punya tulang Subhanallah Ya Insya Allah Kita semua punya tulang Nah ini dia Ini adalah Ya Tulang-tulangnya Ya Ustaz Ya Nah tulang Tengkora Ini tulang rahang Tadi ya Ini rahang bawah Ini rahang Atas Ini tulang air mata Ya Ini tulang kepala Ini tulang Ubun-ubun Ya Nah baik Nah sekarang tulang belakang Tulang belakang itu Terdiri atas 7 ruas tulang leher Ini apa Anda Ustaz ya 7 ruas tulang leher 12 ruas tulang punggung 5 ruas tulang pinggang 5 ruas tulang kelangkang Dan 4 ruas tulang ekor Ya sekali lagi 7 ruas tulang leher 12 ruas tulang punggung 5 ruas tulang pinggang 5 ruas tulang kelangkang Dan 4 ruas tulang ekor Ini tulang dada Nah ini namanya ujung taju pedang Paling ujungnya Ini bagian dada kita Nah selanjutnya Ini tulang belakang Tulang belakang ini bagian belakang kita Anak-anak ustad Tulang leher tadi ada berapa? Ada tujuh Punggung Ini punggung Ada berapa? Ada dua belas Tulang pinggang ada berapa? Berapa ruas? Lima Tulang kelangkang ada berapa ruas? Lima juga Tulang ekor ada empat Bagaimana nama ustad? Paham ya? Nah baik kita lanjutkan Ini adalah tulang rusuk Tulang rusuk ini jumlahnya juga Sudah ditentukan dan sudah kita hitung Tujuh pasang Pasang itu berarti ada dua Satu pasang itu dua berarti Kali dua ya Tujuh pasang tulang rusuk sejati Ya ini yang rusuk sejati Tiga pasang tulang rusuk palsu Ini palsu Dan dua pasang rusuk Tulang rusuk melayang Ini melayang ya Karena dia yang tidak Berterhubung maka dikatakan melayang Baik Berarti ada empat belas tulang rusuk sejati Ada enam tulang rusuk palsu Dan ada empat tulang rusuk melayang Kalau pasangnya Tujuh pasang Tiga pasang Dan dua pasang Kita lanjutkan Rangka appendicular tadi sudah saya jelaskan Rangka appendicular itu adalah tulang anggota gerak atas Dan tulang anggota gerak bawah Mana nak ustad? Ini Tulang anggota gerak atas Ya Ada dua tulang lengan atas Lengan Ini lengan ya Dua tulang pengumpil Pengumpil di sini ya Di tangan ya Ada dua tulang hasta Ya Dua kali delapan tulang pergelangan tangan Atau karpal Ini pergelangan tangan Dua kali lima tulang telapak tangan Metakarpal Dan Dua kali empat belas tulang jari Ya Baik Paham anak ustad ya? Nah ini Tulang-tulang kita ini tulang karpal ya Tulang tangan di sini ya Kita lanjutkan Tulang anggota gerak bawah Dua tulang paha Ya Dua tulang tempurung lutut Kiri dan kanan maksudnya anak ustad ya Dua tulang kering Dua tulang betis Ya Dua kali tujuh tulang pergelangan kaki Dua kali lima tulang telapak kaki Dua kali empat belas Ruas tulang jari kaki Dan tulang gelang panggul Ya Ini tulang gerak bagian bawah Nah ustad perhatikan Ini ya Ini tulang gerak bagian bawah Ya Ini tulang kemaluan namanya Ini tulang susu ya Bentuk tulang Sekarang bentuknya Kalau tadi jenis-jenisnya Ini bentuk-bentuk Bentuk itu Ada yang seperti pipa Ada yang bentuknya pendek Ada yang bentuknya pipih Dan tidak beraturan Tidak beraturan Tulang bentuk pipa itu juga disebut dengan tulang yang bentuknya panjang Nah Contoh ya Ini tulang pipa Ya misalnya pada tangan kita Ya Pergelangan ini ya Tulang hasta Tulang lengan Bentuknya seperti pipa panjang Ujungnya membulat Ya Bagian tengah Bernama Metafis Dan berongga yang berisi sum-sum tulang Sumsum tulang merah Untuk apa? Pembentukan eritrosit Sumsum tulang kuning Untuk membentukan sel lemak Tulang pendek Nih Tulang pendek Seperti pada Karpal tangan kita Ya Tulang yang lebih kecil Bentuk hampir seperti kubus Atau bulat Dapat bergerak bebas Ditemukan pada tulang Telapak tangan Dan Kaki Lanjutnya tulang Pen Pipih ya Tulang berbentuk Lempengan pipih Yang lebar Fungsinya melindungi Struktur tubuh Di bagian bawahnya Ditemukan pada tulang Ke kepala Itulah tulang pipih Selanjutnya tulang tak beraturan Tulang berbentuk kompleks Ya Yang berhubungan dengan Fungsi khusus Ditemukan pada tulang rahang Dan ruas tulang belakang Jenis tulang Ya Jenis tulang Berdasarkan Komposisinya Ada tulang rawan Dan tulang keras Ya Tulang rawan Ada tulang Rawan hialin Tulang rawan fibrosa Dan tulang rawan elastin Sekali lagi Tulang rawan Ada yang hialin Fibrosa Dan elastin Sedangkan tulang keras Yaitu Osteosid Sel tulang dewasa Yang membentuk tulang Ya Dan matriks Berisi kolagen Dan mineral Ya Ustaz perhatikan Inilah dia Ya ada Osteoprogenerator Merupakan sel khusus Yang mampu Perdiferensiasi Menjadi osteoblast Terdapat di bagian Terdapat di bagian luar Membran Ya Atau Periosteum Osteoblast Merupakan sel tulang muda Yang akan membentuk Osteosid Nah Osteosid itu merupakan Sel-sel tulang Dewasa Osteoklas Merupakan sel yang berkembang Dari monosid Terdapat Di sekitar Permukaan tulang Nah Fungsi osteoklas Untuk perkembangan Pemeliharaan Perawatan Dan perbaikan tulang Baik anak ustaz sekalian Paham ya Nah Ini Waktu masa dulu Pembentukan tulang pada bayi Ya Proses pembentukan tulang Disebut dengan Osifikasi Nah Pada bulan kedua Dalam kandungan Jaringan embryonal Mensenkim Membentuk rangka Yang berupa tulang rawan Disebut dengan Kartilago Kartilago Dirusak oleh Kondroblast Atau sel pembentuk Tulang rawan Terbentuklah rongga Yang terdiri Yang terisi Osteoblast Sel pembentuk Tulang keras Osteoblast Membentuk Osteosid Atau sel tulang keras Dan Osteosid Membentuk Lapisan-lapisan Disebut dengan Lamella Dari dalam Keluar Ini komponen Penunjang sendi Kita sudah masuk sendi Ya Namun Kita tidak akan habis Pada hari ini Kita akan lanjutkan Di minggu depan Insyaallah ya Nah Ada ligamen Apa itu ligamen? Jaringan ikat Yang menghubungkan Tulang dengan tulang Kapsul sendi Lapisan serabut Yang melapisi sendi Dan menghubungkan Dua tulang Yang membentuk Persendian Cairan Sinovial Yaitu Cairan pelumas Pada ujung-ujung Tulang Yang terdapat Pada bagian Kapsul sendi Dan tulang rawan Hialin Jaringan tulang rawan Yang menutupi Kedua ujung tulang Yang membentuk Persendian Berguna Untuk menjaga Persendian Dari Benturan Keras Bagaimana Bagaimana Nanti tinggal Baca lagi Ulang ya Nah Hubungan antar tulang Artikulasi Dan Atau persendian Jadi Sendi itu disebut juga dengan Hubungan antar tulang Nanti Ada sendinya Yang Sinartrosis Ada sendi Ampiatrosis Dan ada sendi Diartrosis Nah Pada kesempatan hari ini Anak-anak ustad Ustadz cukupi dulu Karena untuk sendi insya Allah Kita akan sambung Di Pertemuan Selanjutnya Ya Mudah-mudahan Bermanfaat Anak-anak ustad Ya Dan Semangat Selalu Dan Teruslah Belajar Menjada Wajada Sebelum ustad Tutup pertemuan hari ini Ustadz akan Memberikan Satu buah Pertanyaan Pertanyaannya adalah Anak-anak ustad Ya Silahkan dengarkan Apa yang ustad Bacakan Ya Pertanyaannya yang Sangat mudah sekali Pertanyaannya Adalah Apa Yang Disebut dengan Rangka Aksial Dan Rangka Appendicular Ya Apa yang disebut dengan Rangka Aksial Dan Rangka Appendicular Oke Jawaban Anak-anak ustad Silahkan kirimkan ke 0813 70 44 8 Ustadz ulangin 08 13 70 44 83 36 Sekali lagi 08 13 70 44 83 86 Barakallahu pikum Ustadz tunggu ya Satu jawaban tadi Satu pertanyaan tadi Ya Alhamdulillahirrabbilalamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih.